Sekarang kita jalan-jalan yuk kita bahas soal wisata. Sekarang kali ini ke Yerusalem. Di sana katanya banyak cerita juga ya? Banyak cerita di sana. Gak cuman banyak cerita aja tapi banyak juga tempat wisata yang unik nih. Pernah pendidiknya juga unik di sana. Kamu udah pernah ya ke sana ya? Belum. Aku udah dong. Aku gak nanya Anissa. Tapi kok kamu bisa tau? Roland ke sana. Jadi dia habis jalan-jalan wisata ibadah di sana katanya seru banget. Oh gitu ya? Kayak gimana ceritanya sih? Ceritanya dan ceritanya. Kamu pengen tau kan kalau ibadah di Yerusalem itu seperti apa? Soalnya aku gak pernah denger kalau soal itu. Ya rahasia dong. Tuh gimana sih udah dikasih bocoran terus tiba-tiba rahasia. Yang tau cuman Roland aja. Makanya kalau pengen tau langsung kita liat aja yuk liputannya. Roland silahkan. Selamat pagi. Bagi umat Kristiani, kota yang terletak di tepi barat yang merupakan industri pariwisata dan pusat budaya Palestina memang memiliki arti penting. Kedekatan emosional pun tak terelakkan. Karena kota yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti ini merupakan tempat kelahiran Yesus. Fakta lain yang juga menarik perhatian adalah Bethlehem juga merupakan tempat bagi komunitas Kristen Palestina terbesar di Timur Tengah. Tak heran, kota yang masuk dalam wilayah Palestina ini selalu ramai dikunjungi umat Kristen sedunia. Nah, di momen yang spesial ini pun, saya tak ingin menyanyiakan kesempatan berharga ini, pemirsa. Nah, untuk lebih jelasnya kalau tadi kita sebenarnya ibadah tempat apa itu dulu? Ini adalah tempat di mana para gembala menerima kabar baik dari Malaikat Jibrail. Oh, jadi di sini tempatnya dulu? Di sini adalah tempatnya. Para gembala dulu mengembalakan kambing domba mereka. Dan kemudian Alkitab mencatat Malaikat Tuhan datang dan memberikan kabar baik bahwa ada bayi yang akan lahir di Bethlehem. Nah, kalau kita bicara tempat lahir Bethlehem, setelah dari sini? Nah, nanti kita akan pergi ke sana, ada tempat kelahiran Tuhan Yesus. Dulu gua, sekarang sudah jadi gereja. Oke. Kita akan lihat di sana, kita akan ke sana, dan kita akan lihat tempat kelahiran Tuhan Yesus. Sekaligus ada palungan di sana. Oke, sekarang kita ke sana. Boleh, kita ke sana. Ayo. Tempat selanjutnya yang tak kalah pentingnya dan selalu ramai dikunjungi umat Kristian di dunia adalah gereja kelahiran. For your info, pemirsa, gereja kelahiran adalah sebuah gereja yang dibangun oleh Konstantin Agung 330 Masehi. Berdiri di tengah Bethlehem, di atas Holy Crip atau Goa, yang menurut kepercayaan umat Kristiani adalah tempat di mana Sang Juru Selamat dilahirkan. Sekaligus merupakan gereja Kristen tertua di dunia. Nah, kalau yang tadi saya pegang itu adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau yang di sebelah sini, ini adalah palungannya. Nanti kita juga akan masuk ke dalam. Hampir setiap hari, gereja kelahiran tak pernah sepi di serbu umat Kristian di dunia. Ribuan, bahkan jutaan umat terus berdatangan memenuhi panggilan iman. Tak hanya merupakan simbol kepercayaan umat Kristian dunia, gereja kelahiran juga merupakan sebuah simbol perdamaian umat beragama. Karena letaknya yang berada dalam otoritas Palestina, yang notabene mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Nah, dari Padang Gembala tadi, sekarang kita sudah ada di tempat atau palungan tempat lahir Tuhan Yesus. Jadi, sinilah tempatnya, Pak Bintus. Ini kecil, sederhana, namun ini adalah terpelihara sampai saat ini. Dan seluruh bangunan ini atau tempat ini yang memelihara dan menjaga itu sampai sekarang adalah warga Palestina yang beragama Muslim. Ini kedamaian sejati ada di sini. Gereja kelahiran Yesus memang menjadi salah satu andalan pariwisata dan perekonomian Bethlehem dan Palestina yang merupakan salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 silam. Berada di sini merupakan sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Tak hanya kaya akan simbol-simbol kekristenannya, Bethlehem juga punya salah satu komoditi andalan pendongkrak ekonomi lainnya. Ya, sebagai kota tujuan pariwisata dunia, buah tangan atau oleh-oleh pun tentunya menjadi sesuatu yang wajib kalau berkunjung ke sini, pemirsa. Beragam aksesoris dan cendramata dengan harga relatif terjangkau pun dapat kita jumpai di The Three Artists Bethlehem yang sudah eksis sejak tahun 1853 silam. Wow! Mulai dari kalung, gelang, hingga aneka pahatan kayu khas Bethlehem. Ada di sini. Bagi yang gemar berburu cendramata, tempat ini akan mampu memuaskan hasrat belanja Anda, pemirsa. Dan sopasti bikin pusing tujuh keliling nih, menentukan apa yang akan kita jadikan buah tangan untuk orang-orang terkasih di tanah air. Untuk membuat pahatan yang berkualitas tentunya membutuhkan art maker atau ahli seni berpengalaman. Perkenalkan, ini dia Abu Lewis. Soal pengalaman jangan ditanya ya. Puluhan tahun Abu Lewis sudah menjadi art maker di sini. Usianya memang tak muda lagi. Tapi lihat, kedua tangannya masih begitu lincah menari-nari dengan sebuah kayu kecil yang akan dibuatnya menjadi sebuah karya bernilai seni. Bravo Abu! Oh ya, satu lagi pemirsa. Bahan baku juga merupakan salah satu kunci kesempurnaan hasil karya ukiran Bethlehem. Kayu dari pohon zaitun memiliki kualitas yang sangat bagus, keras dan indah. Yang mampu bertahan hingga puluhan tahun lamanya. Nah, kalau sudah begini, giliran saya nih yang dibuat pusing memilih. Oleh-oleh apa ya yang akan saya bawa pulang nanti? Yang ini atau yang ini? Roland Lagonda, Yohanes Pramudito, Konstantinarini, Bethlehem. Selamat Hari Natal 2016, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!